Pemisah sejumlah barang bukti kejahatan termasuk narkoba jenis sabu dan ganja dimusnahkan Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Cimahi pada kamis siang. Pemusnahan yang dilakukan dengan cara dibakar tersebut dilakukan setelah perkara melewati putusan pengadilan. Bertempat di halaman parkir Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Cimahi, Jalan Sangkuriang, sejumlah barang bukti tindak perkara kejahatan dimusnahkan petugas. Barang bukti tersebut diantaranya narkoba jenis sabu seberat 2,5 kg, kemudian ganja seberat 2 kg, 500 ribu butir pil obat keras, puluhan unit handphone hingga senjata tajam mulai samurai hingga gergaji. Dari total keseluruhan, barang bukti yang dimusnahkan kasus perkara narkoba masih mendominasi. Barang bukti kejahatan seperti narkoba tersebut dimusnahkan lewat cara dibakar. Sementara puluhan handphone dihancurkan menggunakan palu, demikian pula senjata tajam dipotong oleh alat. Pemusnahan ini merupakan bukti perkara pengungkapan kejahatan di wilayah hukum Cimahi yang telah diputuskan melalui pengadilan Balai Bandung atau INKRA. Jadi memang agennya di kejahatan yang masih lagi untuk dimusnahkan barang bukti itu dilakukan dalam setahun ini. Yang saat ini dilaksanakan barang bukti ini nanti akan dilakukan lagi untuk ditanggungkan. Ini pelaksanaan hari ini yang sudah mulai dari bulan Naret yang keperlaksanaan keperlaksanaan semester 1 sampai setiap hari ini. Itu merupakan perkara-perkara yang telah INKRA. Pertusan pengadilannya di mana sudah tidak lagi ada upaya hukum atau perkaranya. Total ada 50 terpidana yang telah diputus hakim lewat pengadilan Balai Bandung dari sejumlah kasus tersebut. Masing-masing fonis hakim bervariasi mulai dari 5 hingga 25 tahun tergantung kasus perkara yang ditangani oleh majelis hakim.